Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Heru Kuntalus Mono Di channel AKS150C Garage Kali ini Videonya tentang prepare Prepare tentang Event di URC 7 Yang akan diselenggarakan Di Bantul Yogyakarta Tanggal 1 sampai 6 Eventnya Banyak overdue-overorder dari luar daerah Datang di Jogja ini Untuk mengikuti event di URC Yang akan Sangat rame tentunya Dan sangat seru Tracknya juga menantang Kali ini Kita akan menurunkan 2 mobil Yang satu Bimu Diesel Yang satunya lagi FG40 Kampas Nah Bagaimana keseruannya Kita prepare kali ini Saksikan terus Tonton terus videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah karena mobil ini sudah Mumpuni Dan beberapa kali juga ikut Event off-road extreme Kali ini saya hanya mempersiapkan Seputar Pengecekan saja Seperti pengecekan gardan Pengecekan rem Oli-oli Terus Cross join T-Rod Dan juga alat recovery Seperti wind Wind kita cek ulang Kondisinya kabel kita di mana Kondisi motor di mana Nah kita sudah siapkan lagi Nah yang Dan yang mempersiapkan kali ini Namanya Mas Nuri Dan Mas Adi Nah ini Dua orang mekanik Dari Bengkel HKA 150C ini Sekarang sedang mempersiapkan semuanya Dan untuk alat-alat Makan Atau alat-alat camping Juga sudah disiapkan Oleh Sucani Istri saya sendiri Nah terima kasih Sucani Sudah Mau mempersiapkan Alat-alat Masak Dan alat-alat Camping Selamat menikmati Halo teman-teman HKL Nah balik lagi nih Setelah saya lama Nggak in frame Akhirnya saya masuk frame lagi Kali ini Saya mau prepare logistik Karena Mas Heru Bersama tim Akan mengikuti event JORC 7 Yang berlokasi di Bantul Nah Apa aja yang mau saya siapin Simak terus videonya Oke yang pertama kita siapin Yang pastinya Yang paling utama adalah P3K Mohon dimaklumi ya Tasnya kotor Karena Ya Namanya offroader Oke disini Saya nggak menyiapkan terlalu banyak Karena Yang penting Yang inti-inti aja sih Nah ini ada autan Karena di dalam hutan Pasti Banyak nyamuk ya Ada autan Ada juga tolak angin Karena pasti juga ada yang masuk angin Terus standar aja sih Kayak revanol Betadine Ada paracetamol Ada gunting-gunting Ada fix Disini juga ada Pembalut Ada NACL Ada selimut hipotermia Ada latex juga Sama Apa lagi ya Disini ada oralid Buat jaga-jaga Kalau ada yang diare Ini juga ada Apa Pelindung mulut Untuk CPR Kalau keadaan dadakan ya Ini tas yang Biasa dibawa Setiap kali Offroader Oke setelah P3K Sekarang kita lanjut ke Logistik makanan ya Yang ini yang paling penting juga Karena ini eventnya Kita cuma di sekitar Bantul Dan nggak Full masuk ke dalam hutan Maka Saya nyiapin Cuma yang Simple-simple aja nih Kalau biasanya Untuk offroad Dalam jangka waktu yang lama Biasanya saya bawain Lebih dari ini Cuma karena ini Hanya 3 hari Dan nggak Full di dalam hutan juga Maksudnya ada Keluar-keluar tracknya Maka biasanya Teman-teman Dari HKL Bersama tim Lebih memilih untuk Jajan gitu loh Jadi ini cuma untuk Apa ya Kalau misalnya Stag Dan mau nunggu stag Sambil ngopi-ngopi Sambil ngemil-ngemil nih Oke Yuk kita lihat Ini yang bentuknya Agak aneh Adalah Telur Kenapa bentuknya Kayak gini Ini biar nggak pecah Jadi saya Lindungin pakai tisu Biasanya kalau ada Bubble wrap Pakai bubble wrap Saya cuma bawa 6 Karena biasanya juga Nggak terlalu ini sih Jarang ke Makan gitu Cuma untuk keadaan Darurat aja Misalnya Stag di dalam hutan Sampai nggak bisa keluar Dari track Biasanya baru Mengolah Ini gitu Yang kedua Ada sarden Terus Bumbu Racik Nasi goreng Sepaket bersama Berasnya Berasnya Saya juga cuma Kasih 1 kilo aja Karena ini juga Belum tentu Kepakai juga sih Terus ada Peremihan Ada bumbu pedas Ada masako Mie 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 Lalu ada Pop mie Nah biasanya Pada nggak mau ribet ya Pakai pop mie aja Di sini ada Di sini ada teh celup Ada energen Kalau buat Biasanya sarapan Bangun tidur Sambil ngopi-ngopi Ada coklat Hot choco Buat yang nggak suka kopi Ada good day Kopi susu Ada kopi hitam Nah ini kopi hitamnya Saya nggak bawain banyak Karena dari Pak Burkan Rudy Mau bawa kopi sendiri nih Nah besok kita lihat ya Kopinya apa ya Ada juga white coffee Nah ini nih Yang kelihatannya sepele Tapi pasti dibutuhkan Yaitu tisu dan tisu basah Buat teman-teman yang sering off-road Atau sering camping Pasti tahu nih fungsinya Kalau tisu kita tahu ya Tisu basahnya ini Ini fungsi darurat aja sih Cuma kalau biar Kalau pas nggak ada toilet Ini sangat berfungsi Atau buat cucu-cucu tangan juga bisa Oke Lanjut ke Makanan ringan Saya cuma bawain yang Sekiranya Disukain aja nih Yang kalau orang Jawa bilang Kelatihan Jadi ada Ceriping pisang Kerupul ikan Apa ini Stoknya yang Disukain sama anak-anak muda aja Kacang Ada kuaci Ada oat Tuh Ini stoknya Untuk Tiga hari ke depan Oke lanjut ke Peralatan masak Oke buat peralatan masaknya Juga standar aja sih Kayak disini ada Wajan kecil Ada panci-panci Mohon dimaklumi kalau kotor ya Karena memang ya Tau sendiri Dan ini Saringannya kenapa Seperti ini ya Terus ada Kotel irus Pusau Ini adalah Ulek kan Pusau juga Ada garpu Sendok Nah ini Ini Mangkoknya Sisaan dari Kemarin terakhir Offroad Jadi biasanya Setiap ada barang-barang Yang Sisaan kemarin Offroad itu Bisa kita pakai Di Event berikutnya Nah ini Yang bentuknya Aneh Ini adalah Kompor Ini kompor kecil gitu ya Cuman Apinya lumayan Nah kompornya Sebenarnya ada dua Dan ada gelas juga Cuman Ada di satu Kotak peluru Di mobil satunya Terus ini ada barang Yang kelihatannya sepele Tapi pasti penting adalah Kantong kresek Buat tempat sampah Terus buat daruratnya Saya sediain juga Korek Untuk Kepepetnya ya Biasanya kan Korek Yang pada hilang Terus ini buat Cuci tangan Cuci piring Saya bawain juga Sabun-sabunannya Dan Cusik gigi I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips And call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'll be okay with you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton